Halo guys, kembali lagi di channel 1 kali ini gue akan oprek Redmi Motorola G5 S Plus G5 S Plus kodename nya adalah Sanders ini gue lagi pengen oprek ini pengen gue install ROW 10 ini udah ke TWRP ente udah UBL dan sudah TWRP juga disini masuk ke mencet power dan volume bawah lalu nanti muncul seperti ini kayak gini nih ada volume atas pilih restart bootloader ada start bootloader locks ada kit com ada bp tools barcode, talk to remote, power off, recovery mode pilih recovery mode lalu mencet power ini mencet power cet power cet power ini room-room nya sudah gue masukin di flash disk oke nah disini gue pakai batik recovery oke langsung aja kita ke mount biasa gue langsung ke mount dulu mount sistem vendor persis sudah di mount semuanya lalu kita wipe pilih advanced web pilih davix supratum system data cache udah ini aja internal nya jangan oke lalu slash swipe ini di swipe terus oke sudah hilang semua lagi kalau gue disini langsung setelah itu install lalu pilih nah ini adalah room nya raw ini yang 2020 ya yang terbaru oke sekarang reboot system add more lalu pilih nick gaps nya gaps nya gue pakai nick gaps arm64 khusus buat android 10 lalu add more lagi ini add more lagi lalu pakai magis nya gue 20.0 20.3 oke lanjut langsung swipe saja oke kita tungguin langsung booting ini ada baterai nya sekitar 66% oke ini baru sempet gue oprek nih hape ini juga sebenernya bukan punya gue punya om gue punya om gue terus gue oprek dah hehehe enggak sih dia tadi soalnya ngeluh kan ini kok radionya gak bisa ya kan yaudahlah coba kalian aja di update aja arrow nya sebelumnya itu pakai arrow 9 ya pakai arrow 9 nah ini udah unread 10 nih sekarang tuh security patch nya udah januari juga udah terbaru oke ini sebentar lagi ini gue misalnya pakai flashdisk oke untuk flashdisk ini untuk download nya sebentar nah ini untuk download nya disini ini itu sanders official pakai yang tadi gue download nya yang vanila kalau yang gaps itu besarnya lumayan gede sekitar 700 nah kalau yang tanpa gaps itu sekitar 566 bedanya lumayan lalu untuk gaps nya itu pakai yang ini ini dia pakai nick gaps ya sebesar 74MB doang oke ini sudah selesai nih tuh noda megis sudah kelar lalu dia reboot otomatis karena gue langsung reboot system auto reboot system oke 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 kita tungguin jadi masuk arrow oke sini sudah masuk android dan arrow os oh dia booting lagi berarti magis nya bekerja dengan baik kira juga sih gitu soalnya kalau tanpa magis dia nggak muncul reboot Motorola lagi atau ke boot splash splash screen namanya kayaknya dia adalah boot animasi nya dari arrow os tuh ya oh iya migratenya belum pak aduh ketinggalan lagi migratenya ketinggalan oke nanti gue sekalian juga migratenya oke lama ya ini gue pause dulu oke bro ini udah masuk homescreen tadi ya lalu ini gue balik lagi ke twrp untuk install migratenya ya kan untuk balikin aplikasinya oke ini langsung aja karena sudah di backup pakai migrat jadi langsung di flash aja pertama di mon dulu oke udah di mon semua sistem data kita catch vendor ya ready mount lalu install pilih pilih oke migratenya mana emigratenya backup oke pilih ekstros kok begini ya hehehe ada 2 ini tambahan part 1 of 2 oke oke ini kita lihat oke bca kamera cek saldo chrome cleanmaster drive gojek gmail instagram maps oke oke sukses oke sukses oke coba yang port 2 cepat cek saldo whatsapp oh udah whatsapp doang oh telegram whatsapp sama whatsapp doang sih lalu sama ekstras dari sekalian oke ini sudah oh ini SMS oke langsung aja reboot system langsung aja reboot system ya ini reboot system oke sudah selesai di restore migrate nya dari TWRP nanti ntar di dalam itu harus butuh lagi ini gue pause dulu ini soalnya kadang lama ya oke 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 ini itulah home screen ya setelah sudah masuk sini kita langsung mencet migrate nya nih kelihatan oke mencet migrate nya ini kan sudah tuh langsung di restore nah ini migrate package finish ya kan klik to continue untuk restore nah ini untuk restore nya langsung aja restore aplikasi end data oke 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 ini ada kontak dan SMS nya langsung restore aja krim master gak usah sebenarnya ini boleh lah cuma datanya gak usah oke ini wallpaper gak usah ini ini juk oke oke never mind i will restore later go ahead process process long inward contact oke oke install ini jika pakai kontaknya juga tadi ke backup sih jaring lah oke ini udah BCA tuh lagi di install kamera lagi di install oke ini cek run more oke cek saldo lagi di install ke look room oh flashnya mati cuy clean master google drive foto foto oke ini minimize aja sekali ya langsung ke setting akun-akun oh iya ini liat platform ini dia kita salah sel linuxnya buat nomor nani android 10 nah ini rooos 10 ya oke official security patch nya udah januari oke nfc nya juga bekerja dengan baik tadi tadi sudah coba oke mungkin sampai disini dulu ya ini restore nya lama soalnya biar gak videonya lama jadi gitulah untuk cara nge flashing Motorola G5S Plus oke caranya gampang ya gitu dan cara nge backup juga tadi eh cara nge backup gak ada di video ini oke mungkin gitu aja ya mungkin cara restore migratenya cuma kayak gitu ya oke ini sebenernya udah selesai ini udah waze tuh dari w whatsapp terakhir dan selesai finish finish oke clean up file finish dan no error oke thank you nah kita lihat sekarang aplikasinya sudah ada belum oke ini aplikasinya sudah ada ya tuh oke ada waze ada maps juga ada instagram juga oke ada gmail nya juga ada gojek nya oke udah lengkap selamat kayak kemaren oke see you again thank you salam signal technology see you